Intro Sebanyak 329 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur menerima kartu kombo atau kartu sehat sejahtera di awal Kelurahan Bojong Herang pada Sabtu tangga 1 Juni 2019 BLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermansu mengatakan kartu kombo ini merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial dan juga Pemerintah Kabupaten Cianjur program ini pun bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia program ini merupakan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu kartu ini tidak bisa diuangkan dan tidak bisa digunakan untuk yang lainnya hanya bisa digunakan untuk ditukarkan dengan sembako yang sudah ada di e-warung Herman mengatakan dengan cara digesek kartu kombo tersebut di mesin e-warung maka warga yang sudah mempunyai kartu kombo bisa membawas jumlah komunitas sembako diantaranya beras dan telur senilai 110 ribu rupiah Kelurahan Bojong Herang, Didi merasa bebannya lebih ringan dengan adanya program yang digulirkan pemerintah dan diharapkan agar warga yang menerima program tersebut dapat memanfaatkannya sebaik mungkin itu diusulkan oleh kami selalu Kelurahan Bojong Herang kepada Pak Bupati untuk mendapatkan bantuan di tahun berikutnya untuk demi mengantaskan kemiskinan yang ada di Kelurahan Bojong Herang harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kartu ini bisa dibaparkan oleh warga masyarakat maksud saya penerima dan mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah atau data kemiskinan kita lontun berikutnya